Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam Buletin AI News siang. Dua ledakan dahsyat terjadi di ibu kota Libanon, Perut. Selain menawaskan seratus lebih jiwa, ledakan itu membuat ribuan orang terluka. Kepanikan pun terjadi hampir di seantero Libanon. Berbagai kepanikan itu banyak terekam oleh kamera warga. Mulai dari orang tua yang menyelamatkan anaknya saat berada di dalam rumah hingga ketika prosesi pernikahan. Ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Libanon selasa lalu terekam saat seorang juru kamera sedang mendokumentasikan video sebuah momen pernikahan pengantin. Saat peristiwa terjadi, seorang juru kamera sedang mengambil gambar pengantin perempuan di sebuah alun-alun di Beirut. Ketika tengah fokus mengambil video pengantin perempuan, seketika terdengar dantuman, gelombang ledakan membuat debu dan becahan kaca berhampuran. Sejumlah meja dan kursi juga berantakan. Kepandingan juga berlantai seorang pria saat mengetahui rumahnya bergetar hebat. Sempat kebingungan sesuatu saat, pria ini akhirnya menyebunyikan anaknya kebalik kolong meja. Hal serupa dialami seorang perempuan yang tengah membersihkan rumah. Dentuman itu membuat sejumlah barang miliknya beterbangan dan nyaris membuat anaknya terbental. Ledakan di Beirut berawal dari kebakaran di sebuah gudang pelabuhan yang menyimpan amodium nitrat. Api membuat senyawa yang mudah terbakar itu mengeluarkan ledakan hebat. Akibatnya, sejumlah bangunan di radio 10 km dari pusat ledakan mengalami kerusakan. Suara dantuman dilaporkan terdengar hingga Siprus yang berjarak 250 km dari Libanon. Korban meninggal akibat ledakan ini mencapai 135 orang dan korban luka sebanyak 5.000 orang. Terima kasih telah menonton!